Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Lisa Musarianti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mata kuliah elektif pendidikan klinik. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi teaching program. Apa perbedaan antara evaluasi dengan asesmen atau penilaian? Baik, mari kita bahas. Asesmen atau penilaian adalah berfokus untuk menilai performa atau pencapaian mahasiswa. Sedangkan evaluasi berfokus pada program pembelajaran yang dilakukan dosen atau pembinim klinik. Keduanya bisa jadi beririsan karena kadang menggunakan metode yang sama. Namun, hal ini merupakan suatu hal yang berbeda. Di sini ada suatu bagan yang menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Pembelajaran merupakan turunan dari kurikulum yang kita miliki di institusi pendidikan. Tujuan dalam kurikulum ini mencakup banyak domain. Ada pengetahuan, attitude, maupun keterampilan yang harus dicapai oleh mahasiswa. Dari domain ini kita turunkan dengan berbagai macam metode pembelajaran. Baik itu di kelas, praktikum, praktikum keterampilan, kunjungan lapangan, praktik di klinik, dan sebagainya. Kesemua proses ini perlu kita evaluasi secara kontinu untuk memberikan masukan bagi perbaikan teaching program kita ke depan. Berikut merupakan definisi dari evaluasi, yaitu segala hal aktivitas dalam lingkup yang luas yang perlu kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana mata kuliah kita atau kurikulum kita telah mencapai tujuan dari program pembelajaran. Kita perlu memiliki standar yang jelas dalam melakukan evaluasi, kita kembalikan lagi pada tujuan dalam kurikulum kita. Sebuah institusi pendidikan maupun dosen perlu melakukan evaluasi pembelajaran secara kontinu. Hal ini untuk memberikan masukan terhadap hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dan pencapaian kualiti dari mahasiswa kita. Informasi dari evaluasi ini nantinya akan berguna dan disebarluaskan pada seluruh dosen maupun staf pembelajaran sehingga mereka pun mengetahui tentang pencapaian yang telah diraih. Dalam bagan berikut ini kita lihat ada bagan tentang kualiti improvement. Jadi dari program objektif ini kemudian kita lakukan program delivery berupa berbagai macam pembelajaran untuk mahasiswa. Baik itu di kelas, praktikum, klinik, dan sebagainya. Kemudian setelah program delivery kita akan melihat dengan melakukan evaluasi apakah outcome dari program ini telah tercapai atau tidak. Dari hasil evaluasi ini kita kembalikan lagi kepada program objektif untuk kita lakukan suatu peningkatan. Demikianlah kira-kira proses dari evaluasi pembelajaran. Salah satu model yang dapat kita gunakan untuk evaluasi pembelajaran adalah model Kirkpatrick for Level of Program Evaluation. Kirkpatrick menyampaikan bahwa ada empat level evaluasi yang bisa kita lakukan. Level satu yaitu reaction. Reaction berfokus bahwa kita mengevaluasi apakah program pembelajaran kita dapat dinikmati atau diikuti dengan baik oleh para mahasiswa. Jadi kita bisa menilai persepsi mereka, kepuasan mereka, dan juga apakah mereka aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Level kedua yaitu learning. Learning artinya kita menilai apakah materi-materi atau topik-topik pembelajaran kita dapat dipahami oleh mereka, dapat tertransfer dengan baik kepada para mahasiswa kita. Level tiga yaitu impact atau dampak. Pada dampak ini kita menilai apakah training atau mata kuliah dan pembelajaran kita telah bisa mengubah perilaku, attitude, atau pengetahuan mahasiswa. Nah, di tahap impact ini kadang kita juga membutuhkan hasil-hasil dari asesmen, ujian, SI, MCQ, dan sebagainya untuk masukkan di tahap impact ini. Level yang keempat yaitu result. Result artinya kita menilai apakah mahasiswa kita, lulusan kita, sudah memiliki performa yang kita harapkan sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Nah, inilah empat level Kirkpatrick model yang bisa kita gunakan dan kita pilih. Di level mana kita akan menilai program pembelajaran kita. Berikut adalah penjelasan lebih jauh tentang Kirkpatrick model. Apa saja yang bisa kita gunakan metodenya untuk menilai? Level satu hingga level empat. Di level satu atau reaction, kita bisa menggunakan instrumen berupa Likert Scale, FGD, atau interview, atau wawancara. Di level dua atau learning, kita bisa menggunakan pre-test dan post-test, MCQ tersandar, atau essay, question, atau ujian essay. Di level transfer, kita bisa menggunakan observasi, perilaku, OSCE, dan sebagainya. Di level result atau kompetensi, kita bisa menggunakan chart review atau survey. Nah, ini adalah contoh-contoh dari instrumen yang bisa kita gunakan untuk menilai empat level Kirkpatrick tersebut. Nah, metode evaluasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi teaching program kita? Yang pertama, kita bisa menganalisis dari informasi yang sudah ada atau sudah existing information. Contohnya adalah dari teaching plans atau jadwal kuliah, jadwal skill lab, dan sebagainya. Kemudian, kita juga bisa melihat dari jumlah pasien yang bisa digunakan oleh praktik mahasiswa kita. Kemudian, kita juga melihat dari berbagai macam teaching strategi yang digunakan oleh para dosen. Kemudian, sejauh mana keterampilan-keterampilan itu telah diajarkan. Dan juga kita bisa melihat dari buku blog yang memuat konten-konten dari pembelajaran. Cara yang kedua, yaitu dengan menyebar questionnaire. Dengan questionnaire ini, kita bisa mengambil data dari dosen, mahasiswa, tah pendidikan, perawat, maupun pendamping mahasiswa kita di rumah sakit. Dan kita bisa menilai hal apa saja yang sudah baik dan yang belum baik dalam proses pembelajaran kita. Dalam membuat suatu questionnaire, kita harus memilih isu-isu yang penting saja untuk kita evaluasi. Kita juga perlu menyiapkan questionnaire yang baik dan mudah dipahami oleh target evaluasi kita. Yang ketiga adalah metode interview. Jadi, kita bisa mewawancara para mahasiswa, dosen, serta staff, kemudian juga keluarga pasien maupun pasien di rumah sakit tentang proses pembelajaran yang kita lakukan. Kita juga bisa mengevaluasi learning environment atau lingkungan pembelajaran mahasiswa, baik itu di kampus, di lapangan, maupun di rumah sakit. Nah, dengan adanya berbagai macam metode ini, kita akan bisa mendapatkan banyak data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi teaching program kita. Nah, untuk measure teaching quality, kita bisa menggunakan sumber dari kehadiran mahasiswa pada perkuliahan, pada skill lab, praktikum, dan sebagainya. Kemudian, kita juga melihat dari keaktifan mahasiswa di kelas, bagaimana mereka aktif atau tidak dalam proses pembelajaran kita. Kita juga bisa melihat dari hasil ujian mahasiswa. Hasil ujian akan menggambarkan apakah mahasiswa sudah mencapai tujuan pembelajaran, baik itu knowledge, skill, maupun attitude. Kita juga bisa menggunakan peer evaluation, expert evaluasi atau evaluasi dari para ahli pendidikan, kemudian self-assessment, dan hasil-hasil dari berbagai ujian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, saya kira cukup sekian penyelesaian saya tentang evaluasi teaching program. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.